Padahal 30 menit sebelum berbuka itu lemes-lemesnya Iya betul Atau sebelum sahur mbak Oh sebelum sahur Atau setelah sholat taraweh Oh pagi banget dok Intinya olahraga tuh jangan ditanya Kapan bagusnya olahraga Yang penting itu olahraga gitu Dikerjain gitu Yang penting dalam satu hari itu ada olahraganya Betul, orang biasanya nanya kayak Olahraga yang paling bagus jamnya kapan sih Terus udah gitu yang paling optimal buat Entah itu bangun otot diet dan lain sebagainya Yang dikerjakan olahraganya Kan olahraga Jangan nanya doang Wow, wow Saya sudah ya coi ya Hai sahabat PMI semuanya Ketemu lagi sama saya Dea Di Jabri PMI Solo Jagungan penting bareng PMI Nah seperti biasa Jangan lupa tonton video ini sampai selesai Jangan di skip Karena view dari teman-teman semuanya Sangat bermanfaat untuk sahabat-sahabat kita Atau saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Nah kali ini Teman ngobrol saya ini Agak bikin saya nervous sih Kenapa tuh? Karena ini mau menjelang bulan Ramadan ya Kita mau puasa Jadi kita mau bagi sedikit tips Buat sahabat-sahabat PMI di luar sana Gimana sih Biar sehat dan bugar selama Ramadan Dan teman ngobrol saya ada Dr. Kevin dan juga Dr. Bayu Hai Halo Sebelah sini dok Kalau enggak kuat nanti Lampekan tangan boleh Oh udah Oke Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi dok Bahwa ini kan mau menjelang Ramadan nih Dimana kalau Ramadan mungkin kita memerlukan energi yang lebih Kayak gitu Nah yang saya mau tanyakan nih Sebenarnya Kenapa sih kita memerlukan kondisi yang lebih Apa? Tenaga yang lebih Sebenarnya kondisi tubuh kita Selama bulan Ramadan itu seperti apa? Dr. Kevin dulu Oke Jadi pada saat kondisi kita berpuasa Terutama dalam hal ini puasa Ramadan Tubuh itu sebetulnya memang tiap orang ini berbeda Individual sifatnya dan tergantung pola dietnya gimana Cuman pada umumnya ketika seorang itu tidak mengkonsumsi karbohidrat Contohnya nasi dan lain sebagainya Selama kurang lebih 8 sampai 12 jam Itu nanti dia sumber energi yang digunakan Sudah tidak dari karbohidrat Jadi dari 3 tanki sumber energi yang bisa digunakan Yaitu karbohidrat, protein, lemak Yang pertama dipakai itu karbohidrat dulu Nanti begitu karbonnya habis Biasanya ke lemak Lalu setelah lemaknya dipakai Kita pindah ke protein Nah Dalam tadi berpuasa Dimana puasa itu kurang lebih 14 sampai 15 jam dalam sehari Terjadi switch antara penggunaan tanki karbohidrat ke tanki lemak Makanya sebenarnya ini cocok banget buat orang-orang yang memang Sehat dan ingin menjalankan program diet Walaupun sebenarnya namanya puasa Ramadan Harusnya tujuan utamanya Bukan untuk diet ya Bukan untuk badah ya Oke berarti itu ya Sebenarnya kalau kita puasa tuh Tanki kita tuh ke switch dari karbohidrat Sehat ke lemak Berarti yang sering dikeluarkan adalah lemak tubuhnya Setelah karbohidratnya habis Digunakan lemak Oh oke Nah kalau misal tadi Dr. Kevin sudah menyampaikan Bahwa puasa ini Kondisi yang pas ya Bagi orang-orang yang sehat dan mau diet Nah kalau misalkan di luar Ramadan nih Saya mau ketanya ke Dr. Bayu Apakah puasa sendiri tuh Sebenarnya diperlukan untuk kesehatan Ya untuk puasa sendiri Di luar Ramadan ya Sebenarnya tetap perlu Jadi banyak orang apalagi yang obes ya Yang obes terus pengen diet nih Nah ini puasa salah satu metode yang cocok digunakan Untuk menurunkan berat badan Seperti itu Dengan salah satunya adalah puasa intermittent Oh intermittent fasting Intermittent fasting itu ya Jadi itu juga bisa digunakan Untuk menurunkan berat badan seperti itu Jadi nantinya Sebenarnya prinsipnya sama ya Nantinya Tadi tanki karbohidratnya sudah Habis dipakai Nanti akan switch ke yang lemak Jadi nanti lemaknya akan dipecah Jadi lemak-lemak yang ada di tubuh Di bawah kulit itu akan Dipecah Nantinya akan berkurang Seperti itu Jadi akan menurunkan berat badan juga Oke berarti kayaknya ini perlu saya coba ya Ketawa dong Oke Tapi emang ada dampaknya gak sih Atau mungkin kalau kita ngobrol dampak kan Mungkin negatif ya Berarti yang mau saya tanyakan adalah Ada gak sih dampaknya Dan juga manfaatnya Kalau kita berpuasa Dr. Kevin Dari banyaknya Sebetulnya ini udah banyak mbak penelitian Jurnal-jurnal yang keluar tentang Puasa di bulan Ramadan terhadap kesehatan Itu udah banyak Apalagi di negara yang memang Mayoritas penduduknya muslim Bahkan yang bukan muslim pun Sebetulnya banyak Ada ikut puasa juga ya Betul Karena secara penelitian Ternyata dengan kita berpuasa ini Dalam hal ini puasa Ramadan Yang 30 hari atau 29 hari Itu dia signifikan Dalam membuat Di antaranya gula darah Tekanan darah Profil lipid atau lemak Itu jadi terkontrol dia Oh oke Dan Yang disampaikan di penelitian-penelitian tersebut adalah Ketika seseorang Menjalankan puasa Ramadan Kan otomatis dia tidak merokok dan meminum alkohol Ya betul Nah justru yang banyak berpengaruh positif dari situ juga Dimana rokok dan alkohol berkurang konsumsinya Oke berarti sebenarnya puasa ini dampaknya bagus banget ya Bagus banget ya Bagus banget ya Oke luar bisa Kalau mungkin dampak buruknya ada gak sih dok Dari puasa Kalau misalkan kita asupan gizinya kurang Puasa jadi lemes kayak gitu Ada gak sih? Tetap ada ya Tetap ada jadinya untuk resiko puasa sendiri kan Apabila kalau Kadar gula darah Itu bisa ngedrop banget Nah itu perlu diwaspadai ya Seperti tanda-tandanya Kalau misalkan Hipoglikemi ya Istilah medisnya ya Itu seperti Nanti berdebar-debar Berkeringat dingin Terus juga sudah mulai ada penurunan kesadaran Nah seperti itu Tanda-tanda hipoglikemi Nah itu apabila nanti jatuhnya dropnya Dia sampai parah banget Itu bisa kondisinya bisa fatal seperti itu Nah tapi Biasanya disitu sih Seringnya Dengan ini ya Dengan diabetes Orang diabetes Menggunakan obat diabetes Dimana obat diabetes itu juga sudah menurunkan kadar Gula ditambah puasa Nah nanti bisa gampang ngedrop juga Nah jadi perlu Kalau misalkan Penderita-penderita diabetes itu Perlu Cek dulu Kesehatannya ke dokter Sebelum puasa rumah don Seperti itu Untuk penentuan dosisnya apa Perlu dikurangi Atau bagaimana Seperti itu Oke berarti Kalau orang dengan kondisi-kondisi tertentu Harus konsul dengan dokter dulu ya Kalau mau melaksanakan puasa Nah Tapi itu menarik Berarti Puasa itu Aman gak dok Atau mungkin ada batasan Siapa aja yang bisa melakukan puasa Untuk batasannya Sebenarnya Dari sumber-sumber yang saya baca ya Sebenarnya untuk puasa sendiri Tidak ada batasannya Kalau dari Apa syarat puasa Rumah dan mungkin dari Sisi agama ya Kan yang penting kan Dia mampu Mampu berpuasa juga ya Apabila sudah Lansia pun Dari sumber yang saya baca Lansia pun juga Boleh berpuasa Seperti itu Namun Yang perlu diperhatikan Untuk berpuasa sendiri Apabila ada kondisi-kondisi medis tertentu Yang mungkin bisa Menjadi perburukan Apabila ada puasa Seperti tadi Ada diabetes Atau mungkin Penyakit-penyakit kronis yang lainnya Nah itu perlu konsultasi ke dokter Sebelum memulai puasa Ramadan Seperti itu Oke Luar biasa Berarti Gak boleh puasanya Kalau ada Hal-hal tertentu ya Oke Nah Tapi saya tertarik tadi Sama penjelasan dokter Kevin ya Mengenai Katanya puasa ini bisa Salah satu metode diet Nah Apakah puasa ini juga bisa Dijadikan controlling Kalau kita Makan Jadi asupan yang masuk itu Apakah bisa dikontrol Lewat puasa Oke ini nyambung Jurnalan tadi mbak Iya betul Jadi sebetulnya Dari beberapa penelitian Yang sudah dilakukan itu Pas lagi bulan puasanya Terutama di minggu ketiga Itu Dia Sesignifikan itu Berpengaruh dari Berbagai macam profil Yang tadi disebutkan Dan sebaik itu Dampaknya Yang jadi masalah adalah Ketika satu bulan setelah Selesai bulan puasa Dimana orang-orang Kembali ke pola hidup biasanya Yang membuat itu jadi Kembali kacau baru Dan tidak terkontrol adalah Ketika selesai bulan puasa Orang-orang langsung kembali Ke Gaya hidup yang lama Oke Rusak lagi jadinya Padahal harusnya ketika Sebagai muslim kan kita Paham bahwa bulan puasa ini Sebagai Bulan pembelajaran juga gitu ya Untuk membangun pola yang sehat Harusnya dilanjutkan Entah itu disambung dengan puasa Senin-Kamis Atau lain sebagainya Jangan kan sampai selesai puasa Kadang buka aja Menunya udah banyak banget ya kan Udah balas dendam Iya kan Udah kayak balas dendam Berarti sebenarnya puasa bisa ya Bisa banget Digunakan untuk kontrol asupan Makan dan minum ya Oke lu harusnya Tapi ada gak sih dok Penyakit-penyakit tertentu Kondisi-kondisi tertentu Yang direkomendasikan Untuk melakukan puasa Ya sebenarnya tadi juga ini ya Membahas tentang diabetes Tetap sebenarnya untuk orang diabetes Seperti itu juga disarankan tetap puasa Namun memang kondisi-kondisi diabetes ini Perlu tadi ya harus Sebelum memulai Ramadan Itu harus kontrol ke dokter dulu Untuk mengecek resiko dia Untuk berpuasa itu seperti apa Tapi sebenarnya di sisi lain itu Memang positif karena Mampu mengontrol gula darahnya juga Namun disini yang perlu diperhatikan Pada orang-orang dengan diabetes mellitus Kan diberikan obat Untuk mengontrol gula Nah kontrol gulanya itu Dengan obat itu Nantinya sebenarnya Kalau tidak puasa pun Nanti akan menurunkan kadar gula Nah takutnya kalau nanti dia puasa Tambah ngedrop lagi Jadi perlu diperhatikan Apa dosisnya nanti Apakah di switch sama dokternya Untuk diturunkan atau bagaimana Seperti itu Lalu juga Orang-orang dengan hipertensi Dari jurnal juga Menjelaskan bahwa Dengan puasa ini Mampu menurunkan Tekanan darah Seperti itu sih Oke Berarti ada beberapa penyakit Yang memang Dianjukan untuk puasa ya Demi kebaikan bersama Oke Nah sekarang saya mau Switch ke dokter Kevin nih Saya mau tanya tipsnya nih dok Biar tetap Sehat Bugar terlihat fresh Ketika puasa Apa aja nih dok Yang penting itu sebetulnya Diantaranya pas lagi sahur tuh mbak Banyak orang Mengabaikan atau menganggap Sepele sahur Padahal dari sahurnya itu Bekal kita untuk menjalani Si puasanya itu gitu Dalam sehari Tipsnya sebetulnya Yang paling penting adalah Asupan dari Minumnya Air putih itu penting dalam puasa Dimana Sama sih saat kita gak berpuasa Kan kurang lebih Dua liter air ya Lapan gelas Nah itu pembagiannya gimana Sebetulnya Kembali ke Pinter-pinter ngakalinya Entah itu pas sahur dua gelas Atau tiga gelas Nanti pas buka empat gelas Nanti pas Pokoknya gimana caranya Dikit-dikit Tapi sering minum airnya Berarti Yang penting adalah Di sahurnya itu ya Selain gizi yang terpenuhi Air itu penting Untuk kita menghindari Terjadinya dehidrasi Oke Biar gak lemes gitu ya Oke Luar biasa Tapi Boleh gak sih dok Waktu kita puasa itu Kita olahraga Ya Kalau olahraga Saat berpuasa itu Dianjurkan Sangat dianjurkan Iya Sangat dianjurkan Jadi Tadi ya Kan untuk bugar tadi Dari makanan Juga sudah dibahas Lalu untuk selanjutnya Juga diperhatikan Olahraganya juga Jadi Mentang-mentang Puasa Terus gak olahraga itu Salah sebenarnya Jadi Olahraga tetap teratur Jadi olahraganya Untuk waktunya sendiri Itu Yang dianjurkan 30 menit sebelum Berbuka puasa Ya Untuk mencegah terjadinya Kadar gula yang drop tadi ya Ipoglicemi tadi ya Ipoglicemi tadi Bener Nah Terus jadi untuk Jenis olahraganya pun Juga disesuaikan Yang ringan Nah Seperti jalan sehat Jogging Seperti itu Jadi yang tidak terlalu Membebani tubuh Karena tadi Tubuh juga Sedang berpuasa Nanti Untuk Takutnya tadi Untuk kadar gulanya Bisa ngedrop banget Seperti itu Jadi Tetap disarankan Tadi waktunya 30 menit sebelum Berbuka Dan Untuk Pilihannya Olahraganya yang ringan Seperti itu sih Padahal 30 menit sebelum berbuka Itu lemes-lemesnya Iya betul Atau sebelum sahur Oh sebelum sahur Oke Atau setelah sholat Tarawee Oh pagi banget dok Intinya Olahraga itu Jangan ditanya Kapan bagusnya olahraga Yang penting itu Olahraga Dikerjain Yang penting dalam satu hari itu Ada olahraganya Betul Orang biasanya nanya Olahraga yang paling bagus Jamnya kapan sih Terus udah gitu Yang paling optimal buat Entah itu Bangun otot diet Dan lain sebagainya Yang dikerjakan Olahraganya Berarti sekuat tubuhnya kita Misalkan kita Khusus dalam puasa ini Yang hindari pas lagi di tengah hari Sebetulnya Oh yang lagi di tengah hari Jangan Karena ya pasti capek Drop Apalagi lari olahraganya Nah itu tadi Diperbolehkan ya Berarti olahraga Nah Biar kita kuat nih Menjalani olahraga itu Ada gak sih dok Tipsnya Apa yang harus dikonsumsi Seberapa asupan makanan Yang harus kita konsumsi Biar kita tuh kuat Menjalani puasa Dalam konteks Kalau mau olahraga Di bulan puasa Yang harus disiapin tuh Sebetulnya Dari sebelum puasa Kita harus sudah terbiasa Dengan olahraga Jadi jangan baru Mau memulai olahraga Saat puasa Itu menambah beban kerjaan Oke bener sih Udah Biasa dulu olahraga Sebelum bulan puasa Begitu puasa kita Menyesuaikan lagi Mungkin dikurangi Atau waktunya diganti Itu aman banget Dan biasanya gak ada Permasalahan di Olahraganya Untuk makanan yang dikonsumsi Ada yang harus diganti gak dok? Nah Makanan untuk Olahraganya tergantung Tujuannya apa Kalau dia emang pinginnya Menurunkan berat badan Kuncinya penurunan berat badan Itu adalah Defisit kalori Mau itu Dia Olahraganya Mati-matian Tapi Dari makanan Kalorinya surplus Jaminan mutu Pasti dia naik berat badannya Mbak Jaminan mutu Berarti udah teruji Pasti Pasti naik berat badannya Ketika orang gak olahraga Tapi dia Defisit kalori Itu juga pasti turun berat badannya Jadi kalau orang bilang Aku udah diet nih selama misalkan Tiga bulan Tapi berat badanku gak turun-turun Tapi malah naik Itu Kalau ditelusuri Pasti dia ada sumber asupan kalori yang masuk Sehingga kalori dalam sehari Justru surplus dari kebutuhan kalorinya Oke Ini tolong dicatat ya Dicatat Ini ditempel Besoknya mau setempel itu dok Tak tulis kan tak tempel Biar aku gak kemudian kalori Mungkin untuk nutrisinya tadi Pilihan sahur ya Itu juga perlu diperhatikan Seperti karbohidratnya Jenis karbohidratnya Jadi karbohidrat yang dipakai Yang bagus itu saat berpuasa Karbohidratnya yang kompleks Contohnya Contohnya seperti Ots ya Ots Gandum ya Gandum seperti itu Jadi Mengapa dipilih yang kompleks Karena dia dipecahnya lama Jadi akan bertahan di tubuh Lama energinya Jadi akan Lama Bertahap Kenyangnya Jadi Makin lama Dan energinya Jadi dia Meningkatkan kadar gula di tubuh itu Juga pelan-pelan Jadi gak langsung Naik Nanti cepat turun juga kan Jadi ini pelan-pelan Jadi nanti juga saat olahraga Tidak terlalu capek Gitu Oh Oke Berarti menu sahur Nasinya bisa diganti pakai ots ya Atau nasi merah Nasi merah juga bisa Oh oke Berarti ots Launya oseng Iya boleh Enak Ots dengan karibat lokal Iya Gimana Kau tanya Tadi kan dijelaskan Yang terkait dengan olahraga itu Bisa dilakukan Makan aja Yang penting dilakukan Besar Pakai Siang Eh Pakai Sobat Betul Yang di malem Kayaknya lagi banyak yang dilakukan juga Olahraga lari atau apa Iya Saya dulu pernah dengar katanya Kalau olahraga malem itu gak bagus Karena Tungguan pohon-pohon Apalah Rebutan oksigen sama kita Iya 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 Betul Jadi memang ada di beberapa kondisi kan Faktor-faktor yang kita perhatikan Ada banyak ya Salah satu ini lingkungan Gimana Kalau tadi masnya Apa Pohon lagi Butuh oksigen itu Pada malam hari Sedangkan kita olahraga juga butuh Oksigen yang lebih tinggi Atau di sisi Kalau di internal tubuh kita sendiri Ada beberapa hormon yang Kesaat dia Malam hari Fungsinya untuk istirahat Lagi disekresikan Begitu juga sebaliknya siang hari Cuman secara Penelitian yang sudah dilakukan Mengenai efek positifnya ke tubuh Olahraga itu memang Yang pentingnya adalah Sama sebenarnya sama Dengan hal-hal lain Konsistensinya Jadi dalam artian Ketika orang ini Pusempatnya karena Sibuknya pekerjaan Atau aktivitasnya Hanya sempat berolahraga Pada malam hari Dan dia melakukan itu konsisten Selama Jangka waktu setahun Dua tahun Lebih dari itu Dengan durasi yang 30 menit Atau sesuai dengan anjuran Akan jauh lebih Baik hasilnya dibanding Orang yang beralasan Tidak olahraga Karena olahraga malam Oh oke Intinya tetap harus Take action Jangan hanya memikirkan Soal resikonya Aku gak mau olahraga Karena malam katanya Olahraga gak sehat Gak gitu Kita pikirkan Baiknya aja Berarti Ada lagi netizen Oh cukup Oke Sebelah sini nanya gak Itu tadi Kalau kebutuhan Olahraga saat puasa Berarti malam sebenarnya Gak apa-apa ya dok ya Gak jadi masalah Gak jadi masalah Oke pokoknya Jangan pertimbangan buruknya Tapi pikir baiknya aja Dari dampak olahraga ini Apa gitu kan Oke Tadi dokter Baik sudah menyampaikan Bahwa puasa ini tuh Ada penyakit-penyakit tertentu Kayak tadi contohnya Diabetes Hipertensi Nah itu ada gak sih Treatment khusus Biar Mungkin ada Teman-teman di luar Yang menderita penyakit itu Biar dia tetap bisa Ikut berpuasa Oke Jadi untuk Yang pertama Jadi sebelum Apa Memulai ramadhan tadi Konsultasi dulu Ke dokter Dokter Spesialis Atau mungkin dokter Jadi penanggung jawabnya Saat berubat diabetes itu Seperti itu Lalu nanti kan Akan ada penyesuaian dosis Obat-obatannya Bagaimana Lalu konsumsinya Mungkin akan diganti jamnya Seperti itu Ya Mungkin Nantinya Apa Konsumsinya bisa jadi Nanti saat Berbuka Seperti itu Obat-obatannya Lalu juga Itu Saat sahur ya Saat sahur itu Alangkah baiknya Itu mendekati Waktu Imsha ya Seperti itu Dan juga jangan menunda Saat berbuka Jadi segera untuk berbuka juga Seperti itu sih Lalu untuk Tadi Makan-makanannya Jadi makanan-makanannya Untuk saat sahur itu Pilihannya yang Karboidrat kompleks ya Yang tadi Jadi Tidak terlalu Cepat meningkatkan Gula darah Jadi Pelan-pelan Pelan-pelan meningkatnya Seperti itu Lalu untuk saat Berbukanya Itu menggunakan Karboidrat yang simplek ya Jadi Tadi karena Tubuh kita Saat puasa Sampai Mau buka Itu kan Nanti Glukosanya Darah menurun Jadi kita butuh Yang cepat Untuk meningkatkan Nah tapi Jangan berlebihan juga Saat berbuka itu Jadi Pakai karboidrat yang simplek Seperti Buah-buahan Lalu juga Sirup Tapi Catatannya adalah Jangan berlebihan Seperti itu Jadi ini untuk Menaikan kadar gula Cepat Tapi Tidak berlebihan Seperti itu Nah nanti baru Setelah itu Buka Dengan air putih Dan juga mungkin Buah-buahan tadi Lalu Solat sebentar Nah nantinya Baru makan Nah itu karena Karena juga Kondisi puasa ini kan Lambung kita juga Dalam kondisi yang istirahat ya Nah Kalau terlalu Banyak makan Langsung dipukul Langsung Pas buka Seperti itu Nanti juga akan membebani Organ-organ pencernaan Seperti itu Jadi dia kaget ya Habis istirahat Tahu-tahu Bangun-bangun Gitu kan Dan juga mungkin Penderita-penderita Mah ya Yang punya mah Seperti itu Atau mungkin GERD Yang dadanya seni panas Itu juga Perlu diperhatikan Asupan Makannya Saat buka Terutama Jadi Biasanya kan Orang-orang Buka ini ya Kalau di Indonesia kan Seringnya Pakainya yang Gule Yang usah Gurengan Gitu ya Jadi menu Utama Nah itu Ternyata Bisa meningkatkan Kedera asam lambung Nah asam lambungnya Cepat naik Nanti juga Jadi begat Dan panas lagi Muncul keluhan lah ya Muncul keluhan lah Ntar gak bisa tarwe Nggak bisa ikut solat Tarwe ntar Kalau kekenyangan Itu tipsnya ada tambahan lagi mungkin dok Mungkin cukup sih Cukup ya dokter Kevin ada tambahan Jadi yang penting tuh Pada orang-orang dengan kondisi tertentu Tadi konsultasi dulu Sekarang tuh udah Akan dibuatkan Sedemikian rupa Gimana caranya untuk Bisa tetap puasa gitu loh Bisa tetap puasa Betul-betul Yang jelas Kalau misalkan kita dengan Kondisi-kondisi tertentu Atau punya keluhan Lebih baik konsultasi Ke dokter dulu ya Oke Mungkin dokter Kevin ada tambahan gak Untuk konsumsi ZZ-nya nih Misal buah harus buah apa Kalau makan harus apa Gitu saat puasa Tadi sebenernya Selain karbohidrat Ada hal penting Yang gak Disebutkan Yaitu protein Protein itu juga penting Sebenernya Kayak Dan ini memang Yang terjadi di Kita Jadi dimana Harusnya kan protein itu Di angka 1-1,5 gram Per kilogram berat badan Misalkan aku beratnya 50 kilo Nah berarti kan minimal aku butuh 50 gram protein dalam sehari Sedangkan orang Indonesia Bahkan kadang-kadang hanya makan protein Gak nyampe setengahnya gitu loh Padahal itu penting Dari telur aja Satu butir telur itu Kita hanya dapat Kurang lebih 8-12 gram protein Oke Satu potong dada ayam Dada ayam loh Ini dada ayam bukan paha gitu ya Kurang lebih 30 gram protein Baru tadi kalau Cuma makan satu telur Dan dada ayam Baru 35-38 gitu kan Sedangkan kalau Makannya Dua telur aja sehari Baru berapa? 16 Sangat kurang gitu Untuk kebutuhan Protein harian Ya gimana gak kurang Kadang kita dapat nasi kotak Nasi lauknya Mie goreng Betul Karbo Plus karbo lagi Karbo ketemu karbo Ada kerupuknya lagi Oke Berarti itu yang perlu Mungkin kesadaran masyarakat di Indonesia ya Bahwa kebutuhan protein itu sangat penting Dan biasanya kita bisa dapat protein dari apa aja nih dok? Sumber protein yang bagus tuh Telur Daging putih ayam gitu Atau Daging merah kayak dari sapi Ataupun kambing gitu ya Itu sebetulnya Untuk kambing tuh Kambing suka di kambing hitamkan Salah dia Mungkin yang salah adalah pengolahannya Dikasih garam terlalu banyak gitu Itu tuh betul Garam Kita juga Dari penggunaan garam tuh Seberlebihan itu Kita berapa kali nanya ke Yang Apa Lansia atau memang Yang berkonsultasi Kenyataannya Begitu dikasih tips Atau dikasih info Untuk mengurangi konsul garam Pasti komentarnya Ya gak enak makannya Kalau gak Gak asin Baru saya mau ngomong gitu dok Apalagi Ya kurang gurih Apalagi sekarang Muncul generasi micin Kalau gak asin tuh Kayak gak enak gitu kan Oke Luar biasa Dok saya mau Sekali lagi minta tips nih Buat teman-teman di luar sana Ada gak tips Biar menjalani puasa Tetap bugar dan segar Tadi kuncinya Sahurnya harus diperhatikan Oke Selain sahurnya Juga Kita harus tetap Ngitung-ngitung Hari itu Aktivitas kita kira-kira Ngapain sih Dan tujuan kita Tadi memang ini ibadah ya Cuman kalau ternyata kita pingin Kan bisa jadi dengan dia berpuasa Dia ingin Berat badannya tetap Atau bahkan Tapi saya puasa pingin jalan Tapi berat badan saya Saya pinginnya naik Justru ada yang kayak gitu Atau sebaliknya Saya puasa pinginnya Berat badan saya turun Itu bagaimana kita tadi mengatur Si kalori yang masuk ke tubuh Oke Sebenernya Kebutuhan kalori itu Bisa dihitung Indeks apa Apa namanya Basal Metabolic rate Cuman Praktisnya Kan itu ribet ya Harus ngitung secara Angkat dan sebagainya Gampangnya tuh gini Kalau seseorang Selama sebulan ini Atau dua bulan Dia Berat badannya tetap Dengan porsi makan yang seperti itu Dan aktivitas yang begitu Berarti itu Kebutuhan kalori dia Terpenuhi dengan yang Biasanya dia makan kayak gitu Ada gambarannya ya Nah gimana caranya Ketika dia ingin Defisit kalori Atau menurunkan berat badan Sebenernya gampang Dari biasanya dia makan Sehari tiga kali Dengan porsi nasi Yang misalkan setengah piring Bikin jadi seperempat Dan itu konsisten dilakukan Itu selama dia konsisten Dan gak diganti Dengan kerupuk Gak diganti dengan Satu potong martabak Dan lain sebagainya Biasanya orang gitu Aku udah diet nih Udah ngurangin nasi Jadi setengah porsi Tapi abis itu Makan kerupuk lah Atau makan martabak Dua potong Bahkan dari surplus Oke Oke Jadi balik lagi ke tujuannya Untuk tipsnya Biar bugarnya tadi Perhatiin sahurnya Sama kita Nimbang sendiri Kira-kira untuk Kebutuhan aktivitas kita Selama satu hari Aktivitas di hari itu Berat gak? Kalau berat ya otomatis Kita butuh sahur yang lebih Banyak kan energinya Gitu loh Oke Berarti kita harus paham dulu nih Kegiatan kita Kedepannya Seberapa berat gitu kan Oke Dr. Bayu ada tambahan? Ya mungkin tadi Olahraga ya Jangan lupa juga Jadi jangan kami hitamkan Puasa juga nih Buat gak olahraga Oh iya betul Olahraga tetap diatur Dengan intensitas yang ringan Seperti tadi Nanti Imunitas pasti juga akan Terbentuk dengan baik sih Kalau dengan olahraga Tapi Kalau olahraganya terlalu berat Seperti itu juga nanti Bisa menurunkan Imunitas juga Jadi bisa gampang sakit loh Olahraga itu Kalau olahraganya terlalu berlebihan Dan juga yang Terlalu berat seperti itu Oke Berarti intinya Olahraganya hanya untuk Merutinkan saja ya Mungkin menciptakan habit Bisa Menciptakan habit Olahraga biar Atau mempertahankan habit Sampai Sampai puasa jadi gak olahraga Kebablasan Sampai habis lebaran Gak olahraga juga Puasanya selesai Olahraganya juga selesai Juga selesai Nanti masih ada Nonasi opor Nah Nah itu 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 godaan terbesar loh Oke Jadi itu tadi tipsnya Biar teman-teman semuanya Tetap sehat Dan tetap bugar Menjalankan ibadah puasa Kayak gitu Oke dok Next time kita sambung lagi Dengan tema yang lain Terima kasih untuk penjelasannya ya Oke Oke gitu aja Sampai jumpa di podcast selanjutnya Dada Oke Thank you